Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Nurnafi di video sebelumnya itu sudah ada proses klasifikasi jenis pisang berdasarkan fitur warna fitur tekstur buah pisang jadi ada jenis apa saja nanti bisa di cek di artikelnya yaitu disini sudah saya tuliskan linknya nanti bisa di download artikelnya terus artikel aslinya saya tampilkan itu membahas dua metode yaitu SVM dan KNN di video yang saya tampilkan ini menggunakan metode SVM selanjutnya saya lanjut yang KNN kalau di video sebelumnya itu gambar langsung semuanya kalau ini saya pakai yang satu-satu gambar jadi ada interface-nya saya tampilkan dulu ini saya bersihkan oke ini saya tutup maaf ini tadi ada cek hasil plagiasi di video saya juga tadi ada terkait cek plagiasi oke saya mulai saya tampilkan ini dulu sebentar sebentar ya oke ini yang total gambar seluruhnya tapi ini bukan di video yang tadi di video berikutnya banyak kok yang terkait klasifikasi saya nah misal saya buat baru satu per gambar saya simpan saya simpan nanti interface interface knn knn oke udah ini memulai dari awal jadi nanti kalau ada error ada saya ngopi paste tidak apa-apa karena memang saya paham itu untuk apa nah jadi kalau ada error jadi saya juga tahu semoga tidak ada error yang pertama kita load gambar ambil gambar saya perbaiki ambil gambar oke nanti gambar yang kita ambil kita tampilkan di access atau di suatu finger apa ya gambar intinya oke sudah terus karena misalkan saya ambil adalah fitur warna misalkan ya maka saya ambil fitur warna langsung oke saya kasih keterangan ambil fitur warna fitur warna data test oke ini saya agak geser udah nanti diambilkan di tabel tidak semua matlab itu ada tampilan tabel ya di GUI nya tergantung versinya jadi nanti di cek versi berapa mulai ada tabel itu sawo ada di help nya ada nah terus ini ambil fitur yang data training ya ambil fitur yang data training saya copy saya copy sini baru fitur data training fitur data training nah nanti diambil nah nanti diambil ditampilkan di tabel juga oke terus dilakukan klasifikasi jadi kalau klasifikasi 1 ya tidak perlu menghitung ke akurasi ya cukup nanti outputnya apa lakukan training dan klasifikasi lakukan training dan klasifikasi bottomnya agak beda karena tadi saya asal membuat itu aja ya training dan klasifikasi hasilnya nanti ini kurang saya perkecil saya sesuaikan nah terus nanti ditampilkan di text ya saya tampilkan di text sebentar ini hasil hasil terus ditampilkan di text sudah sudah kita mulai ambil gambar saya tampilkan yang milik saya lainnya mohon maaf ya sambil saya cek mohon maaf ya saya sambil buka yang lainnya kayak ini citra ambil saya cek hasil text oh koaf maaf saya ini lihat code nya ini saya sesuaikan nanti sudah ambil gambar ini klik kanan copy nah saya paste yang tadi code nya jadi nanti ngambil gambar yang ekstensi nya adalah baik jpg ataupun png atau tiff oke ya kemudian gambar tersebut di ini digabungkan menjadi satu stc card itu dijadikan satu terus diambil file nya file name file name nya apa terus dibaca ini imrate stf terus akses handless itu ditampilkan ini ya timso disimpan di variable ini oke udah handless image saya copy ya nanti untuk dipakai untuk ambil fitur kalau sudah terus ini ambil fitur saya ambil fiturnya nah ini ya handless image ini saya pindah posisinya sudah terus fiturnya kita ambil kita sesuaikan yang tadi fitur warna apa saja nah ini ini kita ambil ingat disini tidak perlu n nanti jadi ada beberapa yang harus kita hilangkan oke nah ini variable nya juga dirubah ini kan input jadi input atau ini yang saya rubah image gitu saja jadi variable nya tidak perlu nubah banyak akhirnya hanya menghapus yang n n kenapa kok ada n tadi untuk kan berulangan gambarnya banyak kalau ini kan hanya satu jadi tidak perlu n terus oke dia hapus terus kita simpan fitur tes fitur tes eh maaf tidak boleh spasi fitur tes sama dengan saya ambil juga dari sini saja biar tidak nulis nah ini hanya dirubah posisi letaknya ya bisa titik koma tapi koma bedanya apa kalau titik koma itu membuat baris kalau koma itu kolom jadi ini kolom ke satu kolom kedua kolom ketiga kolom keempat kayak gitu kolom kelima kolom keenam tujuh ini pokoknya ada total 12 ya tadi di video sebelumnya sudah ada oke terus kita simpan handless titik fitur sama dengan fitur tes terus gui data objek koma handless sudah ya nah kalau mau ditampilkan di tabel berarti kui maaf salah ya set handless titik ui tabel 1 koma data kalau data gambar kalau gambar ya gambar sendiri data ya berarti data koma nama variabelnya tadi fitur tes ya sudah kalau misal mau nyoba gimana nanti aja sekalian kelihatan errornya apa nanti terus berikutnya yang fitur training tadi kan sudah ya kita tinggal baca kolom-kolomnya aja tadi fitur X sama dengan XLS read kita sesuaikan ini warna tadi ya warna ya warna kayak gini ini tinggal nah nanti tinggal menyesuaikan kalau warna ya warna nah ini kurungnya ini warna tadi warna warna kemudian misal fiturnya mau disiarkan di variable apa misalkan handless titik tes sama dengan fitur X sudah kalau ditampilkan di tabelnya berarti set handless titik UI tabel 2 ya kemudian koma data terus fitur 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 oke sudah jangan lupa GUI data object koma handless ini untuk yang model OOP jadi biar dia bisa terbaca di fungsi lainnya oke kalau sudah terus kita lakukan training sama testing berarti bottom berikutnya training sama testing kita baca Excel nya maaf ini ada fitur apa tadi fitur test ya fitur test sama dengan handless titik apa tadi variable kita cek atasnya ini fitur handless fitur oke kita langsung copy paste kemudian fitur X juga sama sama dengan ini handless test terus data Y nya jangan lupa kan untuk melakukan training harus tahu label nya berarti Y sama dengan XLS read atau copy dari sini boleh Y nya nah ini group sudah kita tinggal melakukan training KNN training KNN fungsinya apa misalkan training sama dengan fit CKNN fungsinya kalau tidak hafal bisa di help nya matlab terus fungsinya apa maaf fungsinya apa variable X nya apa misalkan saya tadi kan fitur X terus Y nah untuk melakukan klasifikasi ini kan yang baris 137 itu untuk training untuk klasifikasi berarti ini hasil tes tes hasil sama dengan predict predict maaf predict di kurung buka fungsinya tadi di training fitur tes fitur tes nah hasilnya kalau mau ditampilkan ini ada masalah kita debak itu apa-apa dihapus mau ditampilkan ya tinggal lihat di tes berapa kalau hasilnya mau dirubah misalkan ini pisang apa pisang apa nah itu disesuaikan juga ya disesuaikan juga jadi satu itu maksudnya apa itu bisa ada di code saya sebelumnya bisa cek di video saya sebelumnya langsung misalnya ditampilkan berarti kita lihat ditampilkan di edit satu berarti set handles titik edit satu koma string koma tes hasil sudah jangan lupa gui data object koma handles sudah kita coba running bismillah semoga tidak ada error kalau ada error kita perbaiki bersama nah ini kita pindah ke sini ambil gambar saya ambil gambar uji ini sudah tampil ambil fitur nah ini fiturnya ke sini nyamping nah jadi ada 12 ya kolomnya fitur data training nah ini nah training klasifikasi nah errornya apa kita cek nah ini edit satu kurang kita perbaiki edit satu kurang satu oke kita running lagi nah munculnya 6 jadi ini masuk kelas 6 6 itu apa bisa dikasih keterangan boleh di video saya sebelum juga sudah ada jadi for eh if bla 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 apa punya apa kayak gitu ada mungkin itu yang bisa saya sampaikan ini artikelnya sudah saya publikasikan nanti bisa apa di cek di sini nanti link ini saya tulis di deskripsinya loh kenapa kok perlu saya garis bawahi sudah di publikasikan biar tidak di plagiat jadi ingat ya plagiat itu dilarang ada aturannya terus plagiat itu juga bisa di cek walaupun saman pintar banget kalau copy paste tapi tetap bisa di cek plagiatnya jadi harus bisa menusun dengan pemahaman kita itu cara agar minim plagiasi di video saya juga sudah ada pembahasan itu nanti bisa di cek mohon maaf sebelumnya jika ada penjelasan atau ucapan yang menyinggung terus kurang jelas juga terima kasih yang sudah subscribe terima kasih yang sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh